assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys selamat datang di channel saya setelah kemarin kita membahas kewajiban suami video kali ini kita akan membahas tentang adab istri terhadap suami dalam islam jadi buat kalian yang udah married atau yang mau married simak baik-baik ya adab istri terhadap suami itu penting banget guys karena dengan adab kita bisa menjaga hubungan kita dengan suami agar tetap harmonis bahagia dan berkah nah adab istri terhadap suami itu banyak banget tapi kali ini saya cuma mau bahas lima aja ya yang paling utama apa aja sih yuk langsung aja kita mulai pertama istri harus selalu merasa malu sama suami maksudnya malu itu dalam dalam hal positif ya misalnya malu kalau bau badan kita bikin suami ilfil malu kalau penampilan kita gak menarik atau malu kalau kita punya sifat yang buruk jadi kita harus selalu menjaga diri kita agar tetap bersih wangi dan cantik di depan suami karena suami itu kan mata air kita guys kalau dia senang kita juga senang kalau dia bete kita juga bete jadi jangan sampai kita bikin diabetes karena kita gak peduli sama diri kita sendiri yang kedua istri harus gak banyak debat sama suami kalau ada masalah kita harus diskusi sama suami untuk cari solusi yang terbaik jangan malah debat kusir yang cuma bikin suasana makin panas bedain ya antara diskusi sama debat diskusi itu ada yang saling kasih dan terima informasi debat itu cuma saling pertahankan argumen dan ego jadi kalau kita gak setuju sama suami kita bisa ngasih pendapat kita dengan sopan dan santun jangan malah nyerocos seenaknya karena suami itu kan kepala kita guys kalau dia gak dihormati kita juga gak dihormati kalau dia dihormati kita juga dihormati nah yang ketiga istri harus taat sama suami taat itu artinya nurut sama perintah suami selama gak melanggar syariat kalau suami minta kita ngelakuin sesuatu yang gak sesuai sama agama kita boleh nolak dengan cara halus tapi kalau suami minta kita ngelakuin sesuatu yang baik kita harus nurut guys karena suami itu kan pemimpin kita kalau dia ngasih perintah yang baik itu buat kebaikan kita juga kalau kita gak nurut kita dosa guys gak maukan dosa gara-gara gak nurut suami keempat istri harus diam kalau suami lagi ngomong diam itu bukan berarti kita gak boleh ngasih pendapat ya tapi diam itu artinya kita ngasih kesempatan suami untuk ngomong dulu kalau kita mau ngomong kita minta izin dulu kalau suami gak ngasih izin kita sabar aja mungkin dia lagi stres atau ada hal penting yang mau dia sampaikan kasih dia dukungan dengan pelukan atau senyum karena suami itu kan teman hidup kita guys kalau dia sedih kita ikut sedih kalau dia senang kita harus senang jadi jangan sampai kita bikin dia sedih karena kita gak mau dengerin dia kelima istri harus jaga kehormatan suami jaga kehormatan itu artinya kita gak boleh ngelakuin hal-hal yang bisa bikin suami malu atau marah misalnya kita gak boleh selingkuh gak boleh ngomongin suami di belakang gak boleh ngeluarin rahasia suami gak boleh ngeliat laki-laki lain gak boleh keluar rumah tanpa izin suami dan gak boleh ngelakuin hal-hal yang gak senonoh karena suami itu kan sayang kita guys kalau dia sayang kita juga sayang kalau dia marah kita juga marah jadi jangan sampai kita bikin dia marah karena kita gak jaga kehormatan kita nah itu dia 5 adab istri terhadap suami dalam islam yang harus kita tahu dan lakuin semoga bermanfaat ya buat kalian semua kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like komen share dan subscribe channel saya sampai jumpa di video selanjutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati